Kamu sayang banget ya. Kamu sayang banget sama aku. Iya. I love you, Sambia. Iya, tau. Tau. Ini lagi video call sama saudara aku. Iya, yang di rumah gitu. Ingin kembali gitu. Ada-ada saja yang dilakukan Mahalinir Harja dan Rizky Febian untuk membuat senyum para idolanya. Baik saat bertemu maupun terpisah oleh waktu, jarak, dan tempat. Dan untuk yang tidak suka dengan hubungan Aiki dan Telini, biarkan saja yang panas makin kosong. Sebab Mimin yakin penggemar Aiki dan Telini benteng pertahanannya untuk mengawal idolanya ini semakin kokoh. Meski kemarin sempat terjadi gesekan di beberapa kolom komentar sosial media, namun kini sudah kembali normal seperti biasa. Iya kan? Iya dong. Diketahui bersama, malam ini Mahalini akan tampil kembali di Hollywood Gersel Kemang, Jakarta Selatan. Akankah ikut didampingi sang kekasih Rizky Febian? Seperti pada penampilan Mahalini sebelumnya, ia mengundang Deca kagum dan ikut berbagi mohon kebucinan di sela-sela penampilan Mahalini kala itu. Oh iya, dan tak kalah serunya lagi nih. Kemungkinan besar, kedua kakak Mahalini, Dion Raharja dan istrinya, Nindi Presilia, yang datang dari Bali, akan ikut mendampingi adiknya manggung malam ini di Hollywood. Kita ketahui bersama ya, kalau mereka-mereka nih ketemu, maka suasana semakin meriah dan penuh warna. Penasaran? Berikut informasi selengkapnya di rangkum YouTube channel Berbagi Cerita CBC. Disela-sela kepadatan undangan manggung dan kesibukan latihan agar tampil maksimal di atas panggung. Rizky Febian dan Mahalini Raharja masih tetap ada waktu untuk membuat para idolanya senyum-senyum sendiri. Baru-baru ini, Aiki dan Telini, sahabat akrab Rizky Febian dan Mahalini Raharja, kembali membagikan momen humoris mereka melalui media sosialnya masing-masing. Masih ingat kan? Waktu di Bali, Mahalini dikerjain habis-habisan oleh Aiki menggunakan filter kamera efek nangis. Kemudian saat itu, Telini lagi menggendong Baby J punakannya. Lalu kemudian, datangang Aiki merekam dengan efek nangis tersebut. Guys, aku mau kasih tahu kalau Aiki itu sesayang itu dan secinta itu. Dia itu orangnya perasa banget. Jadi kalau ngomongin tentang Aiki, dia pasti sedih dan terharu. Nggak percaya? Malam kemarin, entah ada apa, video ini kembali di-upload Aiki di sosial medianya. Mahalini yang mungkin merasa geram, pun tak kehabisan akal. Usai menghadiri beberapa acara kemarin, Mahalini bersama kedua kakaknya, Dion Raharja dan Dindi Presilia, sepakat ngerjain Aiki di sela-sela rutinitasnya melalui video kolan. Saat video kolan inilah, Mahalini mengambil HP, lalu merekam percakapan Aiki dan kedua kakaknya menggunakan efek kamera filter terbaru. Mimin nggak bisa jelasin deh, yang ini filter apa namanya? Hei, gimana? Apa? Apa? Udah enak, makasih ya. iya, kamu bilang dulu, hai, gitu. Ini lagi video kolan sama saudara aku. Oh iya? Iya, yang di rumah, gitu. Ini kenken ke me, gitu. Nggak, kenken ke me, gitu. Gice katanya. Oh nge, gitu. Adapun sebelum efek ini diterapkan pada Aiki Dion Raharja telah mempraktekan sebelumnya dengan mengerjain istrinya Nindi Preselia Pada efek pertama, Dion menggunakan filter badut Karena mungkin dianggap tidak seru Maka efek seperti Aiki pun, Dion terangkan pada istri tercintanya ini Sambil ngomong gemas nggak, lalu ngakak Siapa lucu? Kenapa dia? Gemas ya? Kamu gemas nggak? Gemas banget Kamu gemas nggak? Diketahui, pada Kamis 19 Mei 2022 malam ini Mahal ini dijadwalkan kembali akan mengguncang panggung dan menyapa para penggemarnya Di Holy Wings Gersian Kemang Dipastikan, Dion bersama sang istri Nindi Preselia Yang saat ini masih menikmati masa liburan di Jakarta Pasca kedatangannya dari Bali untuk menghadiri perayaan hari jadi Putri Delina dan Jan Triswan Fadila Adik Rizky Febian Pun dijadwalkan akan ikut dan membagikan keseruan saat Mahalini adiknya tampil atau banggung sebentar malam di Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan Akankah ikut didampingi sang kekasih Rizky Febian? Seperti pada penampilan Mahalini sebelumnya yang mengundang Decah Kangu dan ikut berbagi mohon kebucinan di sela-sela penampilan Mahalini kala itu Kemudian pada keesokan harinya, Jumat 20 Mei 2022 Giliran Rizky Febian akan manggung selama 3 jam Menyapa para calon dan penggemar setianya di Istora Senayan, Jakarta Mulai pukul 19.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Dan untuk para Riz Veles dan Mahalins di seluruh Indonesia hingga lintas negara Dan terlebih, para calon dan penggemar setia Aiki dan Telini Tetap bersatu ya Mengawal Aiki dan Telini baik dalam karir, kebucingan hingga hal positif lainnya Tetap kompak dan jaga solidaritas Jangan mudah terhasut dengan bisikan-bisikan yang hanya ingin memperkeruh suasana hubungan Iki Lini Abaikan saja dan biarkan saja terserah apa katanya Jangan diambil hati atau ikut panas kemudian diladenin Percuma tidak ada untung dan gunanya Biarkan saja yang panas makin gosong Ingatlah, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru Bunga selalu mekar dan matahari selalu bersinar Tapi ketahuilah bahwa dia selalu memberi pelangi di setiap badai Tawa di setiap air mata Berkah di setiap ujian Dan jawaban di setiap doa Dia tidak memberikan apa yang kita inginkan Namun memberi apa yang kita butuhkan Karena tidak semua niat baik kita diterima dengan baik-baik juga Enggak apa-apa Yang penting kita gak jahat sama orang Bahagia selalu ya Iki dan Telini Dalam hal positif apapun Para idola sopasti selalu dan sangat-sangat mendukungmu Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Sama 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 Terima kasih telah menonton!